Intro 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 Halo apa kabar semua Senang sekali saya Rini Ayu Ningpias dapat Mencumpai dan kembali dalam program Kesayangan kita, Dokterku Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 90,8 FM Fit Radio Bandung Dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Seperti biasa selama Satu jam ke depan kami akan menyajikan Informasi seputar kesehatan Anda Tema kita hari ini Mengenai pilihan anestesi Yang aman untuk operasi sesar Bagi Anda yang ingin tanya langsung Silahkan di 021-2520-366 Atau bisa juga kirim Pertanyaan ke email kami di Dokterku El Sinta At yahoo.co.id Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store Melik Anda tentunya Dan hari ini Untuk pertama kalinya nih Kita hadiran dengan Dokter Bakhti Setiadi SPAN Beliau adalah Dokter spesialis anestesi Di rumah sakit Islam Jakarta Pondokopi Kita sapa dulu Dokter Bakhti Ini panggilannya ya Yang sudah hadir di samping saya tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah luar biasa Kabarnya pasti semangat dong Alhamdulillah Sehat Semangat Semangat Insya Allah hari ini lancar ya dok ya Insya Allah lancar Kerjanya Ibadah yang lainnya gitu ya Hari ini bahas seputar Pilihan anestesi yang aman Untuk operasi sesar Tapi jangan tau-tau Bahas langsung operasi sesar Gini ya dok ya Iya baik Mau tau dulu dok Seputar pengertian dari anestesi gitu ya Karena orang taunya Anestesi tuh apa sih Gius gitu ya Jadi supaya Supaya apa ya Kita mengerucut nih Pembahasannya gitu ya Pengertian dari anestesi dulu Dari sudut pandang medis Ini untuk kita semua nih Apa dokter Oke ya ya terima kasih mbak Oke Kalau kita berbicara tentang anestesia sendiri Memang mungkin Banyak masyarakat yang Justru yang paling masyarakat awam ya Memang masih belum Mengerti apa-paham Apa sih anestesia itu ya mbak ya Kalau dari berasaan dari katanya sendiri Dari bahasa Yunani disebut Dibagi dua kata yaitu An dan anestos Artinya adalah An itu lah hilang Anestos adalah rasa Jadi kalau bisa kita artikan adalah Hilang rasa Jadi peran dari anestesia adalah Suatu prosedur Untuk membuat pasien akan Mengalami kehilangan rasa Rasanya berarti maksudnya adalah Mulai merasakan tidak ngeri Atau merasakan nyaman Atau bahkan pasien kita Buat hilang kesadarannya Seperti itu sih Kalau secara garis besar Seperti itu Garis besarnya seperti itu ya Pengertian dari anestesia tadi ya Jadi untuk mengurangi rasa nyeri Terus juga Menghilangkan Tadi kesadarannya Tapi Kan ada tujuan tertentu ya dok ya Betul Artinya ini untuk Operatif kah Atau di luar operatif dok Artinya bisa untuk treatment Sehari-hari Katakanlah Orang tersebut Maaf nih Nampaknya dari luar sehat Tapi sebenarnya dia mungkin Mengalami nyeri yang Kronik gitu ya Jadi Mau tak mau gitu ya Dia harus berhadapan dengan Sering di injeksi apa Gitu ya Jadi apakah mungkin itu berlaku juga Untuk hal tersebut Atau hanya operatif saja Yang kita bahas disini dok Oke Jadi memang Pada dasarnya Dulu itu Anesthesia itu Hanya tercakup pada Kondisi persiapan untuk operasi Itu pada awal dasarnya Karena Fungsi dari anesthesia itu adalah Pertama adalah Kita sebagai Fasilitator Dari Antara dokter Operator Baik itu dokter bedah Atau obzin Dengan fasilitator Dengan pasiennya itu sendiri Jadi Bagaimana caranya Kita sebagai dokter anesthesi Menjadi Membuat operator Merasa Nyaman Relax saat Waktu melakukan operasi Supaya operasi lancar Dan juga kita Membuat pasien Menjadi kondisi juga Nyaman dan tidak sakit Pada awalnya dulu Hanya sebatas seperti itu Namun sekarang memang Ilmu anesthesi Sangat jauh berkembang Enggak hanya berkisar Sekitar Berkutat Hanya sekitar Daerah ruang operasi saja Bahkan sekarang Anesthesia sendiri itu Banyak fungsinya Salah satunya adalah Misalkan Kita menyediakan Suatu pelayanan Sedasi Sedasi itu dari Kita memberikan pasien itu Supaya Menjalankan suatu prosedur Yang tidak di ruang operasi Bisa misalkan Prosedur Operasi ringan Di poli Ataupun Misalkan prosedur City scan atau MRI Dan kita memberikan sedikit obat Agar pasien agak sedikit tidur Dan tidak terasa nyeri Dan terasa nyaman Sedasi itu Iya Istilahnya sedasi Oh Atau bahkan memang Ada lagi Makin berkembang lagi Kita sebagai anestesi Sudah menyediakan layanan Seperti untuk Klinik nyeri Jadi Kita sangat berperan sekali Untuk menyediakan Suatu pelayanan Kepada pasien Untuk menghilangkan rasa nyeri Wah keren ya Gak kebayang kalau jaman dulu Belum ada anestesia Gimana tuh ya Pastikan si pasien ini Kesakitan Jadi kan tujuannya tadi oke Untuk mengurangi Kesakitan juga Mengurangi gejala Bahkan tadi Jadi Intinya gini Dia Sebenarnya nyerinya itu Dialihkan gitu ya dokter Misalkan Apa ya Otaknya itu jadi Jadi gak kepikiran Soal nyeri itu sendiri Atau memang Dibuat Lupa sesaat Atau apa sih gitu Kira-kira seperti apa Kalau berdasarkan ilmiahnya Memang ada Empat Cara bagaimana kita Cara menghilangkan nyeri Si mbak ya Cuman Kalau menjelaskan Mungkin terlalu ribet ya Jadi Akan saya lebih ringkasnya aja Jadi Sebagai seorang anestesi Kita punya berbagai Banyak cara Atau Modalitas Untuk Menghilangkan rasa nyeri Dan Modalitas itu Cara itu Bisa kita gunakan Dan bisa kita kombinasikan Misalkan dengan Obat-obatan Bisa mulai obat-obatan Yang menghilangkan Misalkan Misalkan Seperti kayak Misalkan kita dicubit Seperti itu Kita menghilangkan Suatu sensasi bahwa Kalau kita sedang dicubit Jadi meskipun cubit Tapi tidak terasa nyeri Ataupun kita bisa Melakukan Menghilangkan rasa nyeri Dengan cara Mengubah Persepsi tentang nyeri itu sendiri Jadi Ketika kita diprovokasi oleh nyeri Tapi otak kita Tidak melihat Itu sebagai suatu nyeri Jadi pasien tidak merasakan nyeri Ya ganti tipu-tipu dikit sih otaknya Tapi berarti Selalu disuntik Atau ada teknik lain sih Pemberian Teknik pemberiannya banyak sih mbak Bisa dengan cara Minum obat Atau peroral Bisa dengan cara Pemberian injeksi Melalui pembuluh darah Bisa dengan cara Ada obat yang mungkin Sekarang yang ditempel di kulit Ataupun ada juga Dengan cara Teknik seperti Nanti mungkin ada Berkaitan tentang epidural Segala macam itu Banyak caranya sekarang mbak Variatif Latar belakangnya yang bisa sedikit Di share disini Kira-kira seperti apa Oke mbak Jadi gini Memang Kalau kita lihat sendiri Operasi cesar itu Memang Mungkin sudah banyak orang yang Tahu ya Gitu kan Sudah mungkin Hampir di beberapa rumah sakit Baik itu tipe A Tipe B Ataupun tipe C Juga sudah Melakukan prosedur Cesar ini Gitu kan Jadi otomatis Bahwa Sebagai seorang anestesi Pasti harus Paham betul nih Tentang Selek-belok Operasi ini Ataupun Selek-belok Tentang Pasien yang Akan menjalani Proses persalinan Secara cesar Gitu Dan seringkali Saya Bertemu dengan Pasien ya Gitu kan Bahkan Bukan hanya Pasien yang Mau pertama kali Cesar saja Bahkan yang sudah Kedua ataupun ketiga kali Itu Ketika saya datang Itu masih dengan Muka yang Kelihatan itu Sangat cemas Bahkan Bisa dikatakan bahwa Ini Saya mau diapakah Saya mau Rencana mau seperti apa Itu masih banyak yang Masih belum memahami Tentang Prosedur ini Baik itu tentang Operasinya Ataupun tentang Pembiusannya itu sendiri Walaupun ini Sebelumnya mungkin Sudah ada pengalaman Tapi ya Tadi masih Cek-dek-dek-dek Gitu ya Ya mungkin Memang secara manusiawi Memang pasti ya Gitu kan Tapi Justru disitulah Letak dari Dokter analisis Bukan hanya Sekedar Bius atau Membius Tapi Mulai dari awal Bagaimana caranya Membangun Kepercayaan kepada Pasien Bahwa Operasi yang akan Dilaksanakan kepada Pasien itu Akan Akan aman Baik Baik itu bagi Ibunya Ataupun bagi Pasien itu sendiri Berarti Berarti Mungkin kita masuk Ke tekniknya Juga Karena tadi Dokter bilang Ada Apa sih Pedural Atau Apas Spinal Ya gak sih Jadi maksudnya Apa sih Kalau untuk Cesar itu sendiri Gitu ya Oke Kalau untuk Operasi Cesar Sendiri Memang Indikasinya Tergantung Kompetensi Dari dokter Kebidanannya Tapi Biasanya Memang Kalau untuk Secara umum Kalau untuk Operasi Cesar Sendiri itu Secara umum Ada Dua Dua teknik Yang bisa kita Lakukan Pertama adalah Kita bisa Lakukan secara Anesthesia Umum Yang kedua Ataupun bisa kita Lakukan dengan Anesthesia Regional Coba ditahan dulu ya Anesthesia Umum Dan Regional Tadi ya dok Kita jeda dulu sebentar Nanti dilanjutkan Di segmen Selanjutnya ya dok Baiklah pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali Sesaat lagi Sesaat lagi